Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bantuan sosial tunai atau BST dengan anggaran 9604 miliar rupiah akan mulai dicairkan pada hari ini. Bansos tunai itu berasal dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD DKI Jakarta. Pengumuman ini disampaikan Anies seusai rapat koordinasi dengan Forkopimda DKI di kawasan Monas, Jakarta Pusat hari Minggu 18 Juli kemarin. Anies mengatakan bansos tunai itu akan disalurkan kepada 1,8 juta kakak di DKI Jakarta dengan 1 juta kakak menggunakan APBD DKI dan 837 ribu kakak menggunakan bantuan Kementerian Sosial. Bantuan untuk 1 juta kakak penerima bansos dari DKI ini akan disalurkan pada hari ini, Senin 19 Juli 2021 langsung ke rekening penerima. Sementara bantuan non-tunai lainnya akan disalurkan melalui Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.